Guna meningkatkan minat baca bagi pemuda pemudi di perumahan nelayan, DPD Partai Nasdem Tanjung Jabung Barat mendirikan Taman Baca Restorasi. Program tersebut merupakan program dari Garnita Mahalaya, Partai Nasdem Tanja Barat. Diharapkan Taman Baca Restorasi ini dapat bermanfaat dan berkembang bagi pemuda pemudi perumahan nelayan. Jumat siang, DPD Partai Nasdem Tanjung Jabung Barat mendatangi perumahan nelayan di Kelurahan Tungkal 3, Kejamatan Tungkal Ilir. Kedatangan DPD Partai Nasdem ini guna kembali menyalurkan bantuan berupa buku bacaan di Taman Baca Restorasi. Dalam kesempatan ini, Ketua DPD Partai Nasdem Riano Jaya Wardana Nasution mengatakan, kegiatan ini merupakan program dari DPD Partai Nasdem Tanja Barat melalui gerakan Garnita Mahalaya. Berdirinya Taman Baca Restorasi di perumahan nelayan ini merupakan wujud kepedulian DPD Partai Nasdem terhadap pemuda pemudi di perumahan nelayan. Bahkan para pemuda pemudi menyambut baik dengan adanya Taman Baca Restorasi ini. Dengan demikian, Taman Baca Restorasi DPD Partai Nasdem ini diharapkan dapat berkembang dan bermanfaat. Taman Baca Restorasi ini juga didirikan sebagai wadah ide-ide kreasi pemuda pemudi untuk berkumpul, guna mendapatkan wawasan dan pentingnya budaya membaca. Selain itu dijelaskan Riano, bukan hanya di perumahan nelayan saja yang menjadi Taman Baca Restorasi ini. Dipastikan ada lima kecamatan yang menjadi sasaran gebrakan DPD Partai Nasdem yakni Taman Baca Restorasi. Restorasi di mana Taman Baca ini dikhususkan untuk kegiatan-kegiatan baca bumbu, kegiatan pemuda, pemudi, khususnya di perumahan nelayan di Kelurahan Tunggal Dua, Kampung Melayan, Kedamatan Tunggal Diri, Tanjabarat. Pada prinsipnya kita berharap dengan adanya program ini, Taman Baca Restorasi ini akan berkembang sampai kita beri ruang pemuda-pemudi di Kelurahan Tunggal Dua, Rumah Melayan ini. Kita kembangkan fasilitasnya baik berupa bantuan buku, buku bacaan, dan insya Allah ke depan kita akan bantu program pengadaan wifi gratis. Dengan adanya Taman Baca Restorasi dari DPD Partai Nasdem, Ketua RT maupun pemuda-pemudi di perumahan nelayan menyambut baik. Ia pastikan Taman Baca Restorasi akan dijaga sebagaimana mestinya. Namun diharapkan DPD Partai Nasdem juga dapat membantu membimbing pemuda-pemudi di perumahan nelayan agar dapat gemar membaca. Maka dengan demikian Taman Baca Restorasi dapat berkembang dibanggakan bagi pemuda-pemudi di perumahan nelayan. Kami dari pemuda-pemudi di perumahan mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar DPD Partai Nasdem yang telah memberikan kami bantuan buku dan semoga bermanfaat bagi kami dan adik-adik kami nanti. Ketua last time saya di kebarat, kami berharap, selanjutnya kami lebih gembirlah di sini juga. Terima kasih telah menonton!